Intro Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali dengan saya Budi Ulianto di Pastor Message pagi hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Hari ini saya akan sharing dari firmannya di 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Saya akan ambil dari versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ayat 11, karena segala sesuatu di sekitar kita akan lenyap, maka hidup kita sekarang hendaknya suci dan saleh. Hendaknya saudara menanti dan menyongsong datangnya hari itu, yaitu ketika Allah akan membakar langit dan unsur-unsur alam semesta akan meleleh dan lenyap di makan api. Tetapi sesudah itu ketika kita menantikan langit baru dan bumi baru yang telah dijanjikan Allah dan yang berisi kebaikan semata-mata. Nah, ayat 14. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, sambil menantikan kejadian-kejadian ini dan kedatangan Tuhan, berusahalah hidup tanpa dosa dan berdamailah dengan setiap orang, supaya saudara menyenangkan hatinya pada waktu ia datang lagi. Nah, ini ayat yang sangat memberkati saya sebenarnya Bapak Ibu, karena dikatakan di ayat 11, karena segala sesuatu di sekitar kita akan lenyap. Bapak Ibu percaya nggak bahwa satu hari nanti semua ini akan lenyap dan kita percaya nggak bahwa Kristus akan datang kali yang kedua? Kalau kita percaya akan hal tersebut, maka hidup sekarang ini firman Tuhan katakan hendaknya suci dan saleh. Suci ini bahasa aslinya adalah hagios anastrofi. Hagios itu artinya adalah sifat alami yang sama dengan Tuhan. Dan anastrofi itu bicara tentang perilaku. Jadi ketika firman berkata suci, hagios anastrofi itu artinya adalah perilaku yang serupa dengan Tuhan. Punya sifat alami dan perilaku yang sama dengan Tuhan. Dan dikatakan di situ juga saleh. Saleh ini eusebia, yang artinya sebuah respon atau tanggapan hati kepada Tuhan yang kita hormati dengan cara hidup yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang kita hormati. Jadi, mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat dan sambil menantikannya, nah ini gitu ya, yang sering jadi permasalahan adalah kita lebih sering untuk kapan ya Kristus datang mencari-cari waktunya, kapan dia datang. Padahal yang terpenting itu adalah dia pasti datang, itu yang kita percaya. Dan sambil menanti kedantangannya, itulah yang perlu kita pergumulkan. Ada hal-hal yang perlu kita usahakan, yang perlu kita lakukan, supaya ketika dia datang, dikatakan kita menyenangkan hatinya. Nah, sambil menunggu kedatangannya ini, ada firman Tuhan katakan, kita ini harus hidup suci dan saleh. Caranya di ayat 12-13 dikatakan, yang pertama itu, berusaha lah hidup tanpa dosa. Kita yang sudah dilepaskan dosa, dibebaskan dari dosa oleh kematian Kristus di atas kayu salib, oleh karena itu, kita harus hidup serupa dengan Kristus. Barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya kita harus hidup tanpa dosa, karena Yesus pun, Kristus pun hidup tanpa dosa. Dan yang kedua itu adalah berusaha berdamai dengan setiap orang. Jangan sampai kita ini punya kepahitan atau punya masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman pun mengingatkan kita, barang siapa kita ingin mempersembahkan sesuatu, terus kita punya masalah dengan saudara kita, maka kita disarankan untuk berdamai dulu, beresin masalah dengan saudara kita dahulu, baru mempersembahkan korban syukur sama Tuhan. Artinya segala ibadah kita, bentuk penghormatan kita itu, hanya bisa dilakukan ketika cara hidup kita ini saleh. Orang yang saleh, pasti bawa damai, dan pasti berdamai dengan setiap orang yang ada di sekitarnya. Ini pesan saya pagi hari ini, Bapak Ibu, mari sambil menantikan kedatangan Tuhan, berusaha untuk hidup suci dan saleh, dengan berusaha hidup tanpa dosa, dan juga berusaha untuk berdamai dengan semua orang yang ada. Supaya pada saat ia datang, Bapak Ibu dan saya menyenangkan hati Tuhan. Kiranya apa yang dibagikan ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk terus berjalan dalam iman dan semakin serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati.